Dinas Kesehatan Jakarta menyatakan terdapat kelompok masyarakat yang lebih rentan tertular penyakit mangkipoks atau empoks atau cacar monyet. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Dwi Octavia, mengatakan kelompok warga yang rentan terpapar cacar monyet diantaranya, mereka memiliki riwayat hubungan seksual berisiko. Pasalnya dari penelusuran 59 kasus empoks di Jakarta, kelompok rentan terpapar yakni warga yang melakukan hubungan seksual berisiko atau hubungan tidak dengan pasangan tetapnya. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan Rekan Bimba Putra, wartawan Tribun Jakarta yang telah terhubung bersama kita. Rekan Bimba Putra, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, dapat saya sampaikan bahwa Dinas Kesehatan Jakarta menyampaikan terdapat kelompok warga yang lebih rentan terpapar mangkipoks atau cacar monyet. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Dwi Octavia, mengatakan kelompok warga yang rentan terpapar cacar monyet diantaranya mereka yang memiliki riwayat hubungan seksual berisiko. Pasalnya dari penelusuran 59 kasus cacar monyet di Jakarta selama tahun 2023 hingga 2024 ini, kelompok yang rentan terpapar yakni warga yang melakukan hubungan seksual berisiko atau hubungan tidak dengan pasangan tetapnya. Hubungan seksual berisiko ini menurut Dinas Kesehatan Jakarta perlu dihindari karena dari hasil penelusuran, mayoritas penuaran mangkipoks ataupun cacar monyet terhadap warga terjadi akibat kontak kulit erat diantaranya dalam hal ini ketika melakukan hubungan seksual. Kemudian untuk mencegah hal ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan bahwa hingga kini terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar menghindari perilaku seksual yang berisiko ataupun melakukan hubungan seksual yang berisiko untuk mencegah penelusuran cacar monyet. Selain hubungan seksual berisiko tersebut, Dwi Oktavia, Wakil Kepada Dinas Kesehatan Jakarta juga menyampaikan bahwa kelompok yang rentan terpapar cacar monyet diantaranya mereka yang memiliki penyakit terkait gangguan imunitas diantaranya seperti HIV-AIDS, autoimun, dan lainnya. Menurut Dinas Kesehatan Jakarta bahwa warga yang memiliki penyakit terkait gangguan imunitas seperti HIV-AIDS ataupun autoimun dan autoimun, selain lebih rentan terpapar juga lebih berisiko mengalami kejala berat sehingga butuh penanganan medis lebih lanjut. Untuk itu, Dinas Kesehatan Jakarta mengimbau warga terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan ketika mengalami kejala cacar monyet diantaranya demam, kemudian muncul lenting di tubuh yang menurut Duyok Tafia bahwa perbedaan antara lenting-cacar monyet dengan lenting pada cacar yang kerap menyerang anak-anak ini diantaranya bahwa lenting pada cacar monyet umumnya tidak sebanyak lenting pada cacar air yang umum. Lenting-cacar monyet umumnya hanya berkisar di seujur tubuh itu hanya berkisar 20 lenting sedangkan untuk cacar air biasa itu umumnya lebih banyak jumlahnya daripada itu. Warga yang memiliki kejala tersebut diimbau melapor ke fasilitas kesehatan sesuai terdekat di domisili mereka untuk dilakukan tes uji laboratorium untuk memastikan apakah mereka benar terserang cacar monyet ataupun tidak. Menurut Duyok Tafia mengatakan hingga kini terdapat 59 kasus cacar monyet di DKI Jakarta selama rentan 2023 hingga 2024. Namun untuk tahun 2024 ini kasus terakhir yang ditemukan itu pada bulan Februari 2024 lalu. Untuk melakukan pencegahan, Dinas Kesehatan Jakarta selalu mengecekkan kompleksan laboratorium terhadap warga yang diduga ataupun suspek terindikasi cacar monyet. Namun hingga kini dia ditemukan penemuan kasus baru. Demikian yang bisa saya laporkan. Baik, Regan Bima Putra, Wartawan Tribun Jakarta, terima kasih atas informasi dan juga laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita yang di pemirsa, kita tampilkan wawancara wartawan kami bersama Duyok Tafia, Wakil Kepala Dinas Kesehatan Jakarta. Dari hasil sementara, mayoritas itu penularannya di Jakarta karena apa? Apakah hubungan seksual atau seperti apa? Kalau kita lihat dari hasil penelusuran kasus, semua kasus sejak awal memang kita lihat ada kelompok yang mempunyai risiko lebih tinggi dibanding masyarakat umum. Yaitu masyarakat yang mempunyai riwayat kontak seksual berisiko. Sehingga pada saat kita mempunyai penyeluan juga salah satunya tadi selain memberikan penyeluan pada kelompok-kelompok yang mungkin mempunyai perilaku seksual yang berisiko, juga tetap titiknya untuk menjaga agar melakukan kontak dengan pasangan tetap dan kemudian juga dulu dengan menerakkan perilaku hidup masih sehat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!